ini saya mau masuk salon ini ya teman-teman tuh udah selesai nih saya dipotong rambut sama diwarna bagus juga nih ini warna apa? chestnut brown ya chestnut brown tuh kayak gini tuh hasilnya abisnya udah lama gak dipotong terus udah lama gak diwarna juga ya ini sama siapa? ayayan ayayan makasih ya keren hasilnya rapi orang bandung ya yang mau pesini sama ayayan nih di anata salon pasir haliki ya halo teman-teman ketemu lagi dengan vlog arsanti di china di vlog kali ini saya sedang berada di salah satu salon yang terkenal di kota bandung dan ini salon tuh banyak sekali cabangnya saya disini udah lama ya saya tidak relaksasi untuk pergi ke salon di Indonesia dan tepatnya ini salon sering juga saya kunjungi kalau saya lagi mudik ke bandung dan sekarang saya mau lanjut lagi nih perjalanannya menuju ke salah satu objek wisata yang ada di bandung timur itu namanya tepi kota karena saya mau menghibur nana ya yang kemarin baru pisah sama jaka sama papanya ditinggal duluan ke china nananya masih sedih gak mau ngapa-ngapain jadi hari ini saya mau ajak nana untuk pergi-pergi main di objek wisata disana karena disana katanya buat objek wisatanya buat anak-anak itu friendly sekali dan saya mau ajak nana biar tidak sedih lagi biar dia senang jadi tetap ikuti ya cerita saya hari ini udah nyampe nanak senang dia mau main ya kali ini saya sedang ada di salah satu objek wisata di kota bandung namanya itu tepi kota ini saya udah ada di tempat parkirnya ya dan ini tuh di area suka miskin sesudah arca manik sesudah cicahem arca manik terus baru ke suka miskin area bandung timur jadi sekarang saya mau lihat-lihat mau ajak keluarga saya untuk main-main disini tetap ikuti ya cerita saya hari ini tempat parkirnya area parkirnya motor mobil disini terus itu tempat masuk disana terus ada kuda nana seneng dia uh kudanya tinggi banget gede itu polisi itu kita masuknya dari sana nih nah ini dia tepi kota tuh dihimbau untuk tidak membawa makanan dan minuman dari luar jam bukanya weekdaynya jam 11 weekend jam 8 sampai jam 8 tingkatnya bisa disukur selama minum di restor atau enggak di warung baso ini oh oke bentar ya nunggu dulu tuh amin tuh nunggu aminnya ya seneng dia mau main enak jangan lari pelan-pelan aja supnya dari sini anak 5 tahun ke atas disini mah tadi tuker dimana oh disana di restor ini beli apa nih ini ada ini ini ada jualan gini juga ya 20 ribu mainan ini buat apa ini buat pakan angsa ikan burung 5 ribuan kan ya kalau yang ini 10 ribu ikan ini 5 ribu ini angsa 5 ribu domba 15 ribu harganya domba ada domba disini ini domba domba merino kan dari Australia yang diambil bunga wall buat makan ikan sama burung aja eh nanti ikan sama angsa ya ikan burung angsa iya makasih ya yuk kita kesana kita cari apa lihat-lihat ya disini ada domba makan ikan sama angsa ya ikan di sebelah sana katanya lihat dulu dombanya sebentar lihat yuk udah ini tapi karunya ya pengen makan ya ya dombanya dadah deh mau lihat dulu ini ya feeding swan iya feeding swan tuh angsa mah angsa sama burung disana ini tempatnya bagus juga ya ada tempat buat apa apa sih buat duduk-duduknya ini kayaknya masjidnya deh tuh ini buat oh reservasi ini buat kayaknya makan ya disini reservasinya makan di saung-saung enak juga dan sepertinya ini kayak masjid ya bentuknya ya gitu masjid ya ya mungkin buat sholat oh disini memberi makan tuh tadi kan kita udah beli ya makanannya tempatnya bagus juga nih teman-teman recommended sih kalau kesini ya buat yang mau wisata di Bandung ya yang udah terlalu rame ini lumayan gak masih baru soalnya ya mama tuh hei apa ini namanya angsa angsa sekarang lagi di tempat lihat ini nih angsa angsa nana lagi ngasih makan angsa nih pakai makanan ikan nih teman-teman tuh nana di belakang aku minta makan dia tuh minta tuh angsanya minta tuh liat nana angsanya minta ke nana ya gak ada abis makanannya nana abis ya dan dikasih rumput wah hati-hati satu dua tiga wangi ini pohonnya tempatnya sih gak terlalu bisa tapi cukup luas juga nih teman-teman nah lumayan ya buat healing-healing enggak disini juga ada tahu susu lembang tahu goreng nih kalau mau makan disini warung baso warung baso ada kopi klotok di sebelah sana juga ada klotok kopi klotok tuh disini juga ada dua tempat duduk-duduknya juga ya mau ke mana sana yuk sana yuk bayar ternyata teman-teman mairnya ini 10ribuan dari sini ke sana kali ya jadi disini tuh tadi masuknya itu bayar 10ribu ya di bawah lima tahun itu gratis teman-teman tapi ini di dalamnya itu tiap wahana itu bayar lagi jadi ada yang 10ribu mungkin juga ada yang berbeda kita mau lihat-lihat dulu ya Oh ini kasih makan kelinci ini disini kelinci si apa beli tiketnya dibuat makan kelinci ya belinya disini nyewaan juga nih nyewa baju-baju ada mainan nih si jaka nih kalau ada jaka pasti langsung nih mainan-mainan tuh di sini masuk masuk deh sini ya tadi udah beli dari sana mana ya kemana sih kelinci nya ngumpet ya tuh ada ini burung beda burung mah jangan kelinci nya mana lagi Oh ini lagi bobo Hai lagi istirahat ya kamu ya dikasih ya eh jangan ini nggak apa-apa kelinci nya bye udah habis ya habis ya habis yuk mau pagi ah lihat lagi yuk main yuk gratis jika tidak dapat struk nukerintah disini kalau itu lodeh disitu ya ya dibeli lagi Oh tadi yang tiket tadi ditukerin sama air minum nih ya kalau mau beli makanannya itu disini itu ngetop warung nasi lodehnya nah disini nih warung lodeh kita mau kesini ya nah ini kita warung lodeh Jogja mau dong ada jengkol ini saya mau lodehnya nasinya sekaligus aja 5-5 nasinya pakai ini nih bakul nih ada ayam goreng ada ati tempe wah menggoda nih ini ikan apa ya ikan asin bukan asin cepat Oh ini ikan asin cepat kalil jagung ini naun gitu ya telur crispy Oh telur crispy bentennya Wow banggoda sekarang kita mau makan dulu ya mau pesen ada pepes-pepesan juga nih kita makan Sundaannya ada enggak pakai ini dulu top sampai enggak enggak nyampe disitu juga ada yang cawungan kita disini nih makannya ya ya dari Epo juga ya saya seperti biasa mau makan cengkol ini kita sambelin ya cengkol sudah saya sambelin bismillah mantep saya mau nyobain lodehnya nah ini dia lodehnya ini sayur lodeh ya teman-teman bismillah memang enggak enggak mau jalan-jalan-jalan ini di ais nah makasih ya ni mana huh itu wadang uhu ini air minumnya ini dikasih gratis ada roam house Karena segrup ya Dengan farmhouse yang di Lembang Ini tempat Tuh udah pada habis Saya cingcau, lode Semua udah habis ya Dengkolnya masih nyisa Ini udah habis semua Kita lagi istirahat Soalnya panas banget tuh Teman baru selesai makan Tapi ini panas Jadi kami neduh dulu nih disini Hati-hati Mau main flying fox katanya nih Si Nana sama Raisa Itu yang itu disana Flying foxnya Hai Naik lagi Pegangan ya Seneng dia Lagi naik atas Teru Dah yuk main balon yuk Nih ini tiketnya nih Satu-satu Cok kasih tiketnya Seneng dia Main balon Dibuka sendalnya Sini anak Sini Kendalnya sini Ini ya Som Dua Sih Tiga Saya lagi nungguin Nana ya Sama Raisanya Lagi main dulu nih Nih Mainnya di belakang ini Main balon-balonan Mereka lagi seru-seru ya Tapi ini panas Jadi saya nunggunya Di sebelah sini aja Disini juga nih Pemandangannya bagus juga Sampai jumpa 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 Kita mau beli minum Di sini nih Di sini juga ada Masjidnya nih teman-teman Masjidnya itu tuh hati-hati jangan bersandar disini juga ada tempat duduknya tempat duduk toilet putri ya disini ini luas banget ya dari ujung sini nih ujungnya itu juga ada yang sewa-sewa kuda gini ya tapi ini lagi panas banget nih saya anak-anak lagi nenduh dulu dan saya ini lagi mau lihat ya pemandangan disini dari ujung paling ujung disini juga ada mesjidnya nih ini mesjidnya di tempat duduk pria yang kirinya tempat duduk wanita dan itu tempat parkir mobil di luar ya parkir mangga nih kayak semi-semi bukit gitu ya dan ini kayaknya dari payung ya dipayung-payung dijadiin tempat tanaman tuh kreatif hari ini panas disana yang tadi kita tempat permainan ya disana ini dia bukit bukit telet abis kata orang-orang sini mohon untuk tidak menginjak tanaman memetik tanaman ada yang foto-foto di mobil ini nih kita mau naduh disini ya juga tempat duduknya juga bagus enak ya kalau buat nongkrong-nongkrong enak sih teman-teman disini ini kalau malem-malem pasti bagus nih lampu-lampunya cahaya ya panas teman-teman sekarang kita lagi ngasok dulu ya disini lagi mau pesen apa minuman-minuman yang seger-seger ini tempatnya recommended banget ya ini di area suka miskin nih ini ada alamatnya jalan padang golep satu atas manis bandung tepi kota namanya mirip juga nih sama yang di area lembang ya cuma ini lebih di daerah bawah kalau area lembang kan mesti ke atas ini kita ke Bandung bagian timur dan barusan abis main nih sekarang lagi makan es krim nih sama neneknya nih apa sebut coba aruh aruh manis wah ini udah nyala nih lampu-lampunya nih jadi nyalain main kuda-kudaan dulu udah nggak terlalu panas nih kita mau foto-foto di sana ya dua tiga kucing ikannya tuh lumayan ya banyak juga ini pintu keluarnya dari sana kita jalan-jalannya udahan ya ini udah sore ya udah mulai mendung ya tadi mah panas banget sekarang mendung jadi sekarang kita mau pulang dan cukup sekian ya cerita saya hari ini tetep dukung selalu channel ini dengan cara subscribe like share dan komen dan jangan lupa aktifkan notifikasinya terima kasih dadah tepuk bulan publi aí kembali hai bagi apa Hai bagi apa ya Kau ya Yes Oh siwan Mama udah makan Oh ya Nenek Nenek lagi bobo sate ayam enak enak makan sate ya lagi teleponan nih teman-teman ama kakaknya sama papahnya ya biasanya pasti abis apa tiap malem pasti telepon jaka abis ini abis sekolah pulang sekolah ya ya seneng nih videoan ama kakaknya nih sama papahnya juga